Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kelas 11 BDB SMK Mandiri Bandar Agung Ya mudah-mudahan kalian selalu sehat ya dan harus tetap sehat 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 selalu Amin dan selalu semangat belajar tentunya Oke masih dalam belajaran ibu menata produk kelas 11 BDB Kita masuk dalam kompetensi dasar 3.4 yaitu Menganalisis atribut produk yang akan ditata Langsung ke materi Sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian atribut ya Apa itu atribut yaitu suatu unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk Sehingga memberikan nilai tambah manfaat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembeli Nah disitu ada unsur dan komponen atribut produk A. Kualitas produk Adalah satu sarana positioning utama untuk pemasar B. Fitur produk Adalah sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur atau model C. Gaya dan desain produk merek Yaitu dengan mempertimbangkan faktor penampilan D. Merek Ada sebuah nama bisa istilah lambang atau desain yang menunjukkan identitas penjual Nah kita disini bisa menjual produk barang atau jasa ya Oke yang E yaitu kemasan Yang dimaksud disini yaitu perancangan dan produksi wadah atau pembungkus produk F. Label Penanda sederhana yang ditempelkan pada produk yang menjadi bagian kemasan Dan yang terakhir G. Pelayanan pendukung produk Elemen lain dalam strategi produk Oke demikian penjelasan singkat dari ibu Kurang lebihnya ibu mohon maaf Bisa dilanjut di kolom komentar maupun di grup kelas di WA Ibu Ari Wabila Itofiq Al-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus jaga kesehatan ya Ibu Ari Wabila Itofiq Al-Hidayah Terus jaga kesehatan ya Ibu Ari Wabila Itofiq Al-Hidayah